Intro Hai sahabatasi film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke Yang lagi sakit, semoga lekas sembuh Dan yang lagi jomblo, semoga segera dapat ayang ya Oke pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali Film ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda polos Yang tak mempunyai keahlian bela diri apapun Namun seiring berjalannya waktu Dirinya menjadi pemuda hebat dan kuat Demi membalaskan dendam karena keluarga dan semua penduduk desanya usai dibantai Yadalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya Untuk itu tak usah berlama-lama Langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama Satu, dua, tiga, semongkoh Film dibuka dengan diperlihatkan di sebuah altar Para pasukan istana berusaha untuk membunuh monster naga badak raksasa Yang muncul setiap seribu tahun sekali Karena tak ingin membahayakan bagi penduduk desa Para pasukan istana kerajaan tersebut berusaha untuk melesatkan serangan demi serangan Untuk melumpuhkan monster tersebut Karena kemampuan dan kekuatan mereka hanyalah standar Tentu dengan sekali hentakan Membuat mereka terpental kewalahan melawannya Di saat terdesak Seorang monster pun datang membantu para pasukan istana Ia bernama Master Fu Yin Pemburu monster terkenal yang berasal dari Padepokan Tianshi Disinlah Master Fu Yin mengeluarkan teknik pedang handalanya Untuk memukul mundur monster naga badak dihadapannya Dikira sudah berakhir Namun seketika monster tersebut mengamuk yang membuat Sang Master terpental Untungnya disaat akan terjatuh Jendralin berasa menjelurkan tangan menolong Master Akademi Tianshi tersebut Ya, karena tak mempunyai pilihan lain dan tak ingin monster tersebut membuat malapetaka di dunia Master Fu Yin mengorbankan dirinya dengan mengeluarkan teknik rahasia Untuk menghancurkan dan melulantakan monster dihadapannya Namun sebelum Master Fu Yin tewas bersama monster naga badak raksasa Ia berwasiat dengan mengatakan dihadapan Jendralin Untuk selalu menjaga kedua murid Padepokannya Hingga 15 tahun kemudian Di sebuah desa Kita diperlihatkan akan keramaian para warga yang sedang berkumpul Menyaksikan sebuah pertunjukan Yang diadakan oleh seorang pemuda dan wanita tak lain Mereka ialah Ling Feng dan Nona Ling Yang merupakan murid Master Fu Yin daripada Padepokan Tianshi Tentu mereka membuat pertunjukan untuk menarik perhatian para warga Agar obat yang mereka jual laris manis Ya, berkat pertunjukan yang menajubkan tersebut Para warga desa saling berebut demi mendapatkan obat yang mereka jual Tak berselang lama malam harinya Terlihat Ling Feng sangat sedih karena merindukan Master Fu Yin Yang sudah 15 tahun lamanya tak pernah pulang menemui mereka kembali Tentu, Ling Feng dan Nona Ling belum mengetahui bahwa Master Fu Yin sudah tewas Disebabkan Jendralin masih merahasiakan hal tersebut Di saat bersamaan pulang mereka didatangi seorang kakek tua yang sedang mencari cucunya hingga larut malam Karena merasa kasian, Ling Feng dan Nona Ling memutuskan untuk membantu sang kakek melacak dan menemukan cucunya Di pertengahan jalan, Nona Ling mengeluarkan keahliannya Indra ke-6 untuk mengetahui arah kepergian cucu sang kakek Dan benar saja, Nona Ling dan Ling Feng sampai di sebuah kuil tua yang terletak di tengah-tengah hutan Terlihat di dalam kuil, cucu sang kakek akan dijadikan tumbal dengan menarik jiwanya untuk mereka persembahkan pada sang tetuanya Melihat kenyataan tersebut, Ling Feng yang tak mempunyai mental Ia mengajak Nona Ling untuk segera meninggalkan kuil tersebut Namun tidak dengan Nona Ling, meskipun dirinya perempuan Ia memiliki sifat pemberani yang seketika melesatkan serangan untuk menggagalkan ritual penarikan jiwa tersebut Dari upaya yang mereka lakukan, Nona Ling berhasil membawa dan menyelamatkan anak tersebut dari cengkeraman sisi luman Di pertengahan jalan, Nona Ling bertemu dengan pasukan istana yang sedang berpatroli Karena tak ingin terjadi hal yang bahaya, Nona Ling menitipkan anak tersebut pada Pangeran Ziang Melihat perempuan yang baik dan cantik, tentu dengan senang hati Pangeran Ziang akan membantu Nona Ling membawa anak tersebut di tempat yang lebih aman Sedangkan di sisi lain, terlihat Ling Feng masih berduel sengit dengan siluman penghuni kuil Ya, dikarenakan Ling Feng tak mempunyai keahlian bela diri Tentu dirinya berkali-kali terjatuh dihajar siluman tersebut tanpa ampun Di saat terdesak, untungnya di waktu bersama, Nona Ling datang membantu dengan melesatkan senjata belati miliknya Melihat siluman yang sudah tak berdaya Ling Feng melesatkan kertas jimat untuk menyegel siluman tersebut Agar tak lagi bisa mencelakai banyak orang Yang ternyata, siluman yang mereka tak lukan ialah siluman tikus berit Seusai mengalahkan siluman tikus berit Nona Ling mengajak Ling Feng menemui Pangeran Ziang dan pasukan yang sedang menunggu di perbatasan Disinilah Nona Ling mengucapkan kata terima kasih di hadapan Sang Pangeran Karena mau membantu dan menolong dirinya untuk menyelamatkan anak tersebut Ya, karena tumbuh benih-benih asmara Sang Pangeran sangat terpesona dengan Nona Ling Yang seketika tanpa malu ia meminta nomor WhatsApp padanya Namun masalah tak selesai sampai disitu Di sisi lain terlihat para warga desa dibantai oleh para siluman dan diambil roh jiwanya Untuk mereka persembahkan pada Sang Master Tetua Iblis Kegelapan Dan benar saja pagi harinya Jendral Ling mendapat laporan salah satu pasukan Yang memberitahu bahwa usai terjadi sebuah pembantaian Mendengarkan laporan tersebut Sang Jendral mengajak Ling Feng dan Nona Ling Untuk mengecek mayat para penduduk desa yang telah dibantai Sesampainya di tempat Seketika mata Nona Ling mengeluarkan cahaya biru Dimana ia mengetahui bahwa kematian para warga desa Tak lain olah para siluman yang menarik roh jiwanya Tak sebatas itu Ling Feng juga seketika ingat akan masa kecil dulu Yang ia alami melihat semua keluarganya mati Dalam kondisi mengenaskan karena dibantai oleh para bangsa siluman kegelapan Jendral Ling yang mengatai kematian para warga desa karena olah bangsa siluman Ia menyuruh Ling Feng dan Nona Ling untuk segera kembali ke dalam rumah Agar tak ikut campur dalam kasus tersebut Karena mendapat laporan Terlihat pangeran Jiang dan pasukan juga datang di tempat kejadian Di sana Jendral Ling menyimpulkan dan menjelaskan di hadapan sang pangeran Bahwa kematian para warga tak lain karena olah dan perbuatan para perampok Begitu halnya Ling Feng Ia juga menyampaikan hal yang sama di hadapan sang pangeran Karena dirinya tak ingin ikut campur dan berurusan dengan bangsa siluman Namun ungkapan Jendral Ling dan Ling Feng dibantah Nona Ling Dimana ia menyampaikan bahwa kematian para warga yang tak wajar tersebut Ialah olah bangsa siluman kegelapan Dengan melihat tanda luka memer hitam yang berada di setiap kepala mereka Lagi-lagi perkataan Nona Ling dibantah oleh salah satu pasukan istana Ia berpendapat bahwa kasus kematian tersebut tak ada sangkut pautnya dengan bangsa siluman kegelapan Sang pangeran yang bingung akan kronologis kematian para warga desa Yang menyuruh Jendral Ling dengan memberikan waktu tiga hari untuk menyelidiki kasus kematian tersebut Hingga menemukan pelaku yang sebenarnya Malam harinya Ling Feng dan Nona Ling sangat terkejut setibanya di dalam rumah Dimana siluman tikus berit yang baru mereka tangkap sudah tak berada di dalam kantong Tentu mereka menduga bahwa ada bangsa siluman lain yang melepaskan siluman tikus yang mereka segel Karena cemas dengan sang kakek dan anak kecil yang mereka selamatkan Nona Ling dan Ling Feng bergegas untuk menghampiri mereka Namun kedatangan mereka terlambat Karena bangsa siluman kegelapan usai membunuh dan mengambil roh jiwa sang kakek dan cucunya Nona Ling yang merasakan bahwa bangsa siluman kegelapan masih berada di sekitar rumah Ia pun kembali melesatkan belati miliknya Dan benar saja Nona Ling berhasil membuat cedera salah satu si siluman Namun Ia gagal untuk menangkap mereka Karena tak terima melihat kematian para warga desa dan sang kakek Dalam lubuk hati yang amat dalam Ling Feng sangatlah terpukul Hati dan jiwanya membara Dimana ia berjanji akan membalaskan atas kematian para warga desa dan sang kakek tercinta Sedangkan di sisi lain di dalam istana Pangiran siang menghampiri penasehat sang raja Tentu yang melaporkan akan kejadian ganjil yang usai menimpa para penduduk desa yang secara mati tiba-tiba Mendengarkan laporan tersebut Penasehat raja menyuruh sang pangeran untuk tetap di dalam istana Karena dirinya lah yang akan menuntaskan dan memecahkan kejadian ganjil tersebut Ling Feng dan Nana Ling yang tak ingin misinya gagal mengalahkan para bangsa siluman kegelapan Mereka mulai mempelajari buku mantra sihir Master Fu Yin sebagai bekal untuk mereka nantinya Namun tindakan mereka dihentikan oleh Jendralin Yang seketika memarahi mereka berdua untuk tak usah mempelajari mantra sihir Master Fu Yin Tentu Jendralin mencegah mereka Karena sang Jendral tak ingin melihat Nana Ling dan Ling Feng dalam bahaya berurusan dengan bangsa siluman kegelapan Karena kekeh, Ling Feng membentak sang Jendral Untuk tak menghalangi keinginannya membunuh para bangsa siluman yang sudah memusnahkan rasa kebahagiaannya di saat kecil Di waktu bersamaan, mereka kembali dihampiri pangeran Xiang dan kedua pengawalnya Karena sang pangeran sudah mengerti bahwa Ling Feng dan Nana Ling merupakan murid padepokan Tian Xiang terkenal Sang pangeran mengajak mereka berdua bergabung bersama kerajaan Mencari titik terang dan memecahkan akan kejadian ganjil yang sebenarnya Mendengarkan penawaran tersebut tanpa fikir panjang Ling Feng dan Nana Ling menerima untuk menjadi bagian dari pasukan kerajaan Disinlah sang pangeran mengajak mereka berdua masuk ke dalam istana kerajaan Untuk memecahkan teka-teki kematian para penduduk desa Agar masalah tersebut segera terselesaikan Dari penyelidikan yang detail dan teliti Serta melihat tingkah lagu kedua pengawal sang pangeran yang aneh Tentu Nana Ling dan Ling Feng akan membidik kedua pengawal sang pangeran Agar bisa mengetahui akan jati diri mereka yang sebenarnya Dan benar saja malam harinya Pangeran menjamu mereka dengan berbagai jenis makanan yang enak dan lezat Tak lain demi mencari perhatian di hadapan Nana Ling Ling Feng yang tak ingin berlama-lama Ia memberikan dua gelas minuman pada pengawal sang pangeran Yang tentunya minuman tersebut sudah ia beri obat jumpa jambi Agar bisa mengetahui wujud asli mereka Dan benar saja dalam hitungan detik Kedua pengawal tersebut menunjukkan wujud aslinya Yang merupakan bangsa siluman kegelapan yang menjelma menjadi manusia Karena tak ingin gagal Ling Feng berusaha untuk mengejar dan menangkap kedua siluman tersebut Tak sebatas itu Di sisi lain Jendralin juga dihadang bangsa siluman lain ketika hendak menolong Ling Feng yang kewalahan Dengan teknik dan pengalaman berperang Jendralin berhasil memukul mundur dan mengalahkan siluman yang berada di hadapannya Di sisi lain Nona Ling dan Ling Feng berjuang sekuat tenaga Agar bisa mengalahkan kedua siluman tersebut Namun terlihat mereka sangat kualahan dan berulang kali terjatuh terkena pukulan si siluman Ling Feng yang melihat Nona Ling terluka para akibat terkena pukulan si siluman Seketika Ling Feng mengamuk mengeluarkan jurus teknik rahasia Yang selama ini terpendam dan belum pernah ia keluarkan Tentu dengan sekali melesat Kedua siluman tersebut musnah tanpa sisa Namun masalah tak cukup sampai di situ Di sisi lain terlihat penasihat raja di hampiri salah satu siluman bawahannya Yang memberitahu bahwa Ling Feng dan yang lainnya usai membunuh para bangsa siluman kegelapan Yang tentunya Dalang dari kasus tersebut tak lain perbuatan Wu Chen Sang penasehat raja yang berambisi kuat agar bisa membangkitkan kembali monster naga pada raksasa Dengan menarik dan mengumpulkan roh jiwa di setiap manusia Melihat kondisi Nona Ling yang masih melemah Ling Feng setiap harinya membuatkan ramuan agar daya tahan tubuh serta luka dalam yang dialami Nona Ling segera pulih Karena keberhasilan Ling Feng dan Nona Ling membasmi dan membunuh bangsa siluman kegelapan Terlihat sang pangeran yang bersama pelayan istana menghampiri mereka Dengan memberikan hadiah 100 batang emas karena keberhasilan Ling Feng Membasmi beberapa siluman kegelapan yang meresahkan para penduduk desa Tak hanya itu Terlihat sang pangeran juga menemui Nona Ling yang sedang terluka Disinilah ia memanfaatkan momen untuk memberikan perhatian lebih padanya Serta pangeran Xiang juga mempersembahkan hadiah spesial yang sudah ia persiapkan Berupa cincin warisan kerajaan Susuk kondi emas Mahkota berlian Beserta kain tenun sutra padanya Mengerti bahwa sang pangeran terlalu berlebihan Tentu Ling Feng melepaskan dan mengembalikan semua hadiah yang diberikan pada Nona Ling Serta mengusir sang pangeran dan pelayannya untuk keluar dari dalam rumah mereka Hari-hari pun berlalu dengan begitu cepat Terlihat pangeran Xiang dan Jendralin mendapat kabar akan pembantean kembali Tentu hal tersebut tak lain oleh para bangsa siluman kegelapan yang menarik dan mengambil inti roh mereka Sang pangeran yang tak ingin banyak nyawa warga berjatuhan Yang menyuruh Jendralin untuk melihat peta kerajaan agar bisa mengetahui dan melacak pergerakan bangsa siluman kegelapan Dengan melihat peta tersebut Terdapat dua desa yang belum terdengar kabar pembantean Karena tak ingin terjadi pembantean terulang kembali Jendralin mengutus bahwa hanya untuk segera pergi mengontrol dan menjaga dua desa yang dimaksud Agar aman dari bangsa siluman kegelapan Akan tetapi dalam sekejap para pasukan istana kerajaan tiba-tiba tewas terbante sebelum mereka tiba di desa yang dituju Jendralin yang mengerti akan kenyataan tersebut Ia kembali membuka peta kerajaan dan mengatakan di hadapan mereka Bahwa kronologis kematian para penduduk desa dan pasukan istana Hampir sama dengan kejadian 15 tahun yang silam Yang tentunya tak akan lama lagi Monster naga badak raksasa akan segera bangkit dengan kekuatan yang tiada tanding Mendengarkan perkataan Jendralin Seketika Nonaling mengeluarkan kemampuan sihirnya agar bisa melacak dan menemukan tempat keberadaan monster naga badak raksasa Dengan melihat tanda sihir tersebut Sang Jendral menyimpulkan bahwa keberadaan roh monster naga badak raksasa tak jauh dari dalam istana kerajaan Dengan penuh percaya diri Ling Feng memutuskan untuk menemukan keberadaan monster tersebut sebelum semuanya terlambat Sesampainya di dalam istana Terlihat Nonaling melakukan penerawangan agar dapat dengan mudah menemukan monster naga badak raksasa yang disembunyikan Tak sebatas itu Ling Feng juga mengeluarkan kertas jimat burung pelacak Agar langkah kepergian mereka aman tanpa diketahui para pasukan istana Sedangkan di sisi lain Ketika hendak menemui sang raja di dalam kamar Pangiran Zhang sangat terkejut karena sang raja usai dibunuh Wu Chen dengan menarik inti rohnya Disinilah Pangiran Zhang baru tersadar bahwa dalam kematian para penduduk warga dan para pasukan istana Tak lain olah Wu Chen yang berambisi menjadi penguasa terkuat dengan membangkitkan kembali monster raksasa kegelapan yang sudah tersegel selama 15 tahun lamanya Dan benar saja berkat jimat burung pelacak Ling Feng dan Nonaling berhasil menemukan tempat persembunyian monster kegelapan berada Tanpa fikir panjang Mereka mengeluarkan kemampuannya membentuk formasi segel agar monster tersebut dapat mereka musnahkan Namun tindakan yang mereka lakukan disadari Wu Chen yang seketika melesat menerjang Ling Feng dan Nonaling hingga terpental tak berdaya Karena misi selama 15 tahun lamanya tak ingin gagal Wu Chen memutuskan untuk menghabisi mereka berdua agar tak ada lagi orang yang bisa menghalangi langkah dan keinginannya Di saat terdesak, untungnya Jendralin datang tepat waktu Menggagalkan ambisi Wu Chen dengan melesatkan pusaka pedang legendaris miliknya Namun tindakan Jendralin hanyalah sia-sia belaka Dikarenakan kekuatan Wu Chen saat ini bukanlah tandingan mereka bertiga Melihat keadaan yang semakin memburuk dan tak ingin melihat kerabatnya mati terbunuh Kedua kerabat Ling Feng mencoba menahan Wu Chen agar mereka dapat kabur menyelamatkan diri Dan benar saja, dengan keji, Wu Chen membunuh dan menarik inti roh jiwa mereka Di tengah pelarian mereka bertemu Pangeran Ziang Yang saat ini menjadi burunan pasukan istana kerajaan dikarenakan ia dituduh menjadi pembunuh sang raja Karena tak ingin melihat Pangeran Ziang tertangkap Jendralin memutuskan untuk membawa mereka di tempat yang lebih aman Agar Wu Chen dan pasukan istana tak dapat menemukan keberadaannya saat ini Setibanya di dalam tempat rahasia Terhadap Ling Feng sangat terpukul karena ketidakmampuan dirinya melawan Wu Chen Yang mengakibatkan kedua saudaranya harus terbunuh demi menyelamatkan dirinya Jendralin yang sudah tak memiliki cara untuk mengalahkan Wu Chen Akhirnya ia membuka suara dengan menceritakan kejadian 15 tahun yang silam Dimana satu-satunya orang yang mampu mengalahkan monster naga badak raksasa hanyalah Master Fu Yin Sebab itulah, selama 15 tahun lamanya Master Fu Yin tak pernah lagi terlihat Dikarenakan ia mengorbankan nyawanya demi menghancurkan monster naga badak raksasa Tak hanya itu, Jendralin juga mengajak Ling Feng di sebuah tempat yang dirahasiakan Master Fu Yin Di tempat rahasia inilah, Ling Feng seketika ingat akan masa lalunya ketika Master Fu Yin memberikan kalung giyok padanya Ternyata, kalung tersebut dapat mempertemukan Ling Feng dengan Master Fu Yin di bawah alam sadar Nah, dari sinilah Master Fu Yin memberitahu Ling Feng cara untuk mengalahkan monster naga badak raksasa Yani dengan menyuruhnya untuk memakan pil kultifasi yang dimiliki kucing putih berekor 9 Agar, Ling Feng dapat memiliki kekuatan spiritual yang kuat diada tanding dan mampu mengalahkan monster naga badak raksasa tersebut Namun tak disangka, ternyata Nonaling merupakan sosok siluman kucing putih berekor 9 yang dulunya Dia ditolong Master Fu Yin dari kejaran para siluman kegelapan Master Fu Yin yang tak ingin Nonaling menjadi jahat dan dapat membahayakan penduduk bumi di masa depan Dengan kekuatan spiritual yang ia kuasai Master Fu Yin mengubah Nonaling menjadi manusia pada umumnya Agar ia dapat hidup dengan normal Melihat kenyataan tersebut di tempat lain Terlihat usaha Wu Chen untuk menyempurnakan monster naga badak raksasa telah berhasil Tentu dengan ambisi yang besar Wu Chen seketika menyerap semua energi inti monster badak raksasa Agar ia menjadi manusia paling kuat yang tiada tanding Dan benar saja Ling Feng dan yang lainnya dapat merasakan aura kegelapan yang amat kuat Dengan melihat bulan merah purnama yang tak seperti biasanya Karena tak ingin banyak nyawa berjatuhan Ling Feng mengurung Nonaling dan Pahiran Zhang dengan mantra sihirnya Disebabkan dirinya tak ingin lagi kehilangan orang-orang yang ia sayang Namun tak disangka Di sisi lain juga terlihat dengan gaganan berani Jendralin juga sudah berada di sana yang sudah siap berduel dengan Wu Chen hingga tetes darah terakhir Berbagai teknik serangan yang dilesatkan Terlihat Jendralin tak mampu menjatuhkan Wu Chen Yang ada dirinya lah yang terhempas muntah darah dibuat olehnya Ling Feng yang melihat Jendralin dalam bahaya Ia pun melesatkan serangan ke arah Wu Chen agar Zhang Jendralin dapat terlepas dari jeratannya Namun hasilnya sama nihil Cukup sekali hentakan Ling Feng pun terpental tak berdaya dibuat olehnya Nonaling yang merasakan nyawa Ling Feng dalam bahaya Ia berusaha sekuat tenaga menghancurkan sihir penghalang tersebut Tuan benar saja di saat Wu Chen akan membunuh Ling Feng Aksinya berhasil digagalkan oleh Nonaling Nonaling yang tak mempunyai pilihan lain untuk melawan kekuatan Wu Chen Yang memiliki kodam monster naga badak raksasa Akhirnya ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan masuk ke bawah alam sadar Ling Feng Di bawah alam sadar inilah Nonaling mentransfer semua kekuatan spiritual yang dimiliki Agar Ling Feng mampu mengalahkan dan menghancurkan Wu Chen kegelapan Didat-idati tubuhnya akan hancur dan musnah Nonaling mengucapkan rasa terima kasih pada Ling Feng Karena ia sudah mau menjaga dan merawat dirinya dengan baik Tentu banyak kenangan yang amat berharga dan tak bisa untuk ia lupakan Melihat semua kerabatnya mati oleh Wu Chen kegelapan Seketika Ling Feng pun bangkit mengeluarkan kekuatan pedang emasnya Tentu hanya dengan sekali tebasan membuat Wu Chen berkodam monster naga badak raksasa Hancur lebur tanpa tersisa Hingga keesokan harinya terlihat suasana kembali damai dan tentram Karena tak ingin para siluman kegelapan berkeliaran di alam bumi dan membahayakan para warga kembali Ling Feng berpamitan di hadapan Jendralin dan Bangeran Jiang Untuk pergi berburu iblis bersama Nonaling Yang saat ini sudah menjadi kucing biasa Tentu di saat inilah hal yang tak pernah terduga pun terjadi Yaitu film pun berakhir Sekuat dan sehebat apapun dirimu Jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik Yadalah saya meminasi film pamit undur diri karena mau nongki di warung Bok Darmi Saya meminasi film Assalamualaikum Assalamualaikum